secara simpel dan singkat ini buatnya bisa cepat juga di Adobe Illustrator sampai sini aja kemudian setelah itu kita Oke welcome back to MSU sekarang kita ada di segmen mikrostalkan tutorial sesuai dengan judul dan juga thumbnailnya ini kita akan coba buat satu karya lagi yang kita sudah jual di microstalk nah kali ini lagi-lagi background kenapa background karena saya selingkan ya di sini kan ada saya buat logo kemudian background juga kemudian ada icon icon juga ada apa ini template poster gitu ya Nah saya jual di Adobe Stock dijual di Shutterstock kemudian saya jual di Freepik juga bermacam-macam jadi orang tuh lihat kita akunnya itu bermacam-macam itu itu akan menambah AVG kalau di Freepik ya jadi satu akun yang download satu aset desain kita ke PG-nya akan tinggi daripada satu akun kemudian download borongan di tempat kita itu akan AVG-nya akan lebih rendah gitu saya ngerjar AVG juga di Freepik penjelasan tentang AVG kita akan coba buat konten selanjutnya terkait dengan AVG tapi di kali ini saya tetap akan buat desain background Vector ya ini bukan AI jadi teman-teman yang takut jual AI di microstalk nah tenang aja kita bisa pakai efek-efek secara simple dan singkat ini buatnya bisa cepat juga di Adobe Illustrator langsung aja saya tutorial kan di konten berikut ini Oke langsung kita di Adobe Illustrator kemudian kita buat create new dulu kita buat arbotnya ukuran 500x500 pixel dulu kemudian klik di sini oke setelah itu kita buat pakai ini ellipse tool ya kita pakai ellipse tool klik kanan di sini kemudian beli ellipse tool dan kita buat garis lingkarannya kita buat sampai ke luar arbot ya kemudian di bagian stroke ini kita hilangkan kemudian di sini kita nitralkan dulu untuk garis bagian luar ini kita pilih kemudian kita klik ctrl C kemudian ctrl F dia akan copy dan mempastekan atau menempelkan tepat di atasnya kemudian kita kemudian kita kecilkan sampai kurang lebih segini dan di sini ukuran lingkaran di tengah itu kita perbesar jadi 10 kemudian sorry sorry ini jalan 10 terlalu tebal kemudian kita pilih seleksi keduanya di sini kemudian kita pilih di bagian dash line di bagian dash line di sini kita klik dan kita atur jaris putus-putus dash line nya itu jadi nah di dua kemudian kita pilih yang round semuanya tengah oke masuk yang ini juga sudah rounded ya tengah ya setelah itu kita pilih objek ini masih seleksi semuanya kita ulangi masih diseleksi semuanya kemudian kita pilih objek dan blend tapi limit ya oke setelah itu kita pilih bagian objek lagi dan blend kemudian kita pilih then option nah kemudian bagian spacing ini kita klik nah ada tiga menu kita pilih yang specified step ya ingat yang step bukan color ataupun distance yang steps dan kita lebarkan lagi di sini oke sampai mepet oke kemudian kita klik ok kalau kita zoom di sini ini akan bergelombang atau kalau teman-teman mau ulangnya lagi di sini boleh dash line nya kalian ubah misal jadi 5 ini juga bisa nah seperti ini dan atau kita kecilkan lagi jadi 10 misal kita lebarkan lagi ya teman-teman oke kemudian di bagian dash nya kita pilih lagi di sini 11 lagi kemudian di bagian dash lagi kita pilih 11 lagi oke kita pilih 11 lagi ini bagian gap nya coba kita nol kan nol 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 Oke, langsung aja teman-teman disini Kita pilih lagi Yang tadi sudah kita blend Kemudian kita pilih object Kemudian expand appearance Oke Kemudian kita pilih object lagi Dan pilih expand Dan kita pilih ok Lagi kita pilih object Dan expand Oke Nah, ini jatuhnya dia sudah Jadi fill ya Dia sudah jadi bentuk Shape gitu Sekarang kita keluarkan dia dulu Kita buat backgroundnya Ke kanan, kemudian rectangle tool Dan kita pilih disini Ukuran 500 tadi ya 500 x 500 pixel Kemudian kita pilih line Kemudian kita taruh dia di bagian tengah Kemudian kita pilih gradient Nah, disini teman-teman Gradientnya saya pilih yang Freeform Freeform nomor 3 dari sini Kita pilih Kemudian Kita bisa mengatur Masing-masing titik ini menjadi warna apa Nah, disini saya mau atur Titik ini jadi warna yang Agak gelap Ungu mungkin ya Tidak sama Ungu tapi Ini Kamera jambu Nah, ini Kita mau pilih yang terang Kita mau pilih pink Yang disini Kita mau pilih Biru Dan bagiannya saya tengahkan Oke Saya turunkan sedikit Oke, sudah cukup Kemudian yang bagian sini Bagian efek tadi yang sudah kita buat Kita luruskan ke tengah Jadi align Kita taruh di atas Klik kanan Range Bring to front Oke, nah Seperti ini Kemudian kita pilih warna putih Oke Kemudian kita klik lagi Di bagian transparency Ini ada menu normal Ini drop down juga Kita pilih aja yang Agak lupa overlay Nah Seperti ini Dan kita Buat Pemotongnya Untuk yang atas Kita klik Sama ukuran 500x500 Kita ratakan ke tengah Kan Dan kita Seleksi semuanya Klik kanan Dan kita make the living mark Oke Nah, ini sudah jadi Background abstract yang Saya rasa ini sudah beda Gitu lah Kita udah buat Kemudian kita tuliskan aja Di sini Abstract background Bagian tengahnya Abstract Kita lebarkan Kita pilih font Saya pakai yang font tegas aja Monserat Kita ratakan ke tengah Kita pilih warna putih Ini saya mau pakai yang black aja Dan di bawahnya Kita turunkan ALT Saya ulangi Di sini ALT Dipanjar terus Kemudian kita drag Dia ke bawah Kita tulis di sini Background Nah Kemudian kita Kecilkan dia Di sini cukup Kemudian kita pilih Dia jadi agak tipis Background Kita pakai yang regular Kemudian Kalian bisa pencet ALT Dan juga panah ke kanan Secara bersamaan Klik Panah ke kanan Terus Dan kita turunkan lagi Biar ada space Kita pilih keduanya Dan kita tengahkan Ini yang lain itu Artbot ya Sudah cukup Dan Di sini kita Create outline Ke kanan Dan kita ctrl G Buat grup Kita tengahkan lagi Oke teman-teman Di sini sudah jadi ya Ukuran 500x500 Buat jual di Microsoft Ukuran 500x500 Tidak bisa masuk Nah ini buat Memfasilitasi teman-teman Yang spek Komputernya itu Kurang Apa namanya Kurang Cocok untuk Efek-efek blend ya Jadi di sini teman-teman Saya tunjukkan dulu Untuk Spek komputer Nah di sini Saya pakai laptop teman-teman Pakai laptop Dengan spek Yang Menengah lah Saya pakai Core i5 De generasi keempat Ini sudah Proses sudah cukup Sudah cukup Apa ya Lumayan lah Saya pakai Adobe Illustrator 2020 teman-teman Nah Di sini kan ukuran 500x500 Kita group dulu Kemudian kita Ctrl G Nah kita buat lagi Di sini Ukuran 4000x4000 Karena untuk dijual Di Microsoft Saya pakainya ukuran 4000x4000 Klik Klik Kemudian di sini Kita Sudahkan aja Ctrl X Kemudian Ctrl F Dan kita paste Di sini Kita sesuaikan Sudah cukup Di sini Sudah ukuran 4000x4000 Dan ini kita Siap untuk Save IPS 10 Kita save dulu Save as template Kemudian Kita pilih Di tempat Yang rapih Ya teman-teman Di sini saya Coba terstruktur Stop Kemudian di Vector Dan Buat folder baru Setiap saya buat Itu saya pakai folder baru 6 Dan di sini Bidin Jangan lupa Di sini Pilih IPS Dan kita Save Nah di sini Pakai IPS 10 Nah teman-teman Tadi yang saya bilang Untuk spek komputer Yang low Itu kalian bisa Non aktifkan aja Semuanya Di sini Uncheckless Semuanya Layak file Tidak terlalu besar Kemudian kita klik Oke Kita sedang Proses simpan Oke teman-teman Kemudian Setelah kita save Kita Export preview nya Kita pilih Yang jpg Di sini Kemudian di use Artboard Jangan lupa Di use artboard Kemudian Export Kita pilih RGB Dengan kualitasnya Maximum ya Kemudian Untuk resolusi nya Kita pake 150 aja Kita klik ok Oke Ini sudah selesai Teman-teman Jadi kalau kita Lihat di sini File microstock Nah ini Sudah ada Preview PS Dan juga jpg nya Nah ini adalah Preview dari jpg nya Oke Nah seperti ini Teman-teman Nah kemudian Setelah itu Kita tinggal Isikan metadata Kemudian kita Bisa isikan Titel dan juga Keyword nya Nah biasanya Gunakan Mstalker teman-teman Yang versi aplikasi Jadi saya install Di sini Nah teman-teman Kalau mau Tahu caranya Bisa isi Secara otomatis Di sini Kalian bisa Tonton video Dan judul Si keyword Secara otomatis Ya Word dan juga Titel dan juga Deskripsi Begitu teman-teman Oke Teman-teman bisa Lihat video secara Penuh Supaya durasi Ini tidak Panjang Saya cukupkan Sekian Jangan lupa Untuk like Comment Dan juga Subscribe channel ini Agar tidak Ketinggalan Notifikasi-notifikasi Kami cross talk Dan juga Desk Tifkan tombol lonceng Terima kasih telah menonton